Patah hati ke cewek itu racun bro, ini alasannya. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar. Patah hati karena ditolak sampai terus terbawa perasaan dan mempengaruhi hidupmu adalah buruk bro. Apapun alasan cewek itu, tapi dampak patah hati jika menjalar ke rutinitas harianmu berarti serius dan wajib diatasi. Karena sangat kecewa, jadinya kamu males ngapa-ngapain, males sekolah, males interaksi ke orang lain sampai ngaruh ke dunia kerja. Bahkan di beberapa kasus bisa sampai bunuh diri. Patah hati di kondisi ini berarti racun bro. Berikut ini penjelasan yang aku rangkum, semoga bisa bantu kamu kembali menjernihkan pikiran ya bro. Nomor 1. Offer perhatian Kamu begitu fokus pada cewek itu sampai dirimu sendiri luput dari perhatian. Beragam bentuk dan tindakan kamu lakukan, mulai dari memberinya hadiah, meluangkan waktu lebih. Semua itu demi nunjukin betapa kamu mencintainya. Tapi, treatment berlebih ini nggak lantas bikin relasi menguat. Kamu offer perhatian sampai lupa melihat dengan berimbang apakah dia juga sama perhatiannya ke kamu. 2. Offer keperdulian Yang terburuk dari poin ini kadang karena tanda-tanda awal kamu merasa dia juga merasakan asmara. Karena anggapan itu, keperdulianmu jadi berlebih ke dia. Saat nggak kelihatan sehari aja atau nggak ngechat, kamu lantas bertubi-tubi ngirim dia pesan, nelfon atau berprasangka negatif. Padahal dia bisa aja memang sedang sibuk atau lebih mendasar lagi sebenarnya dia nggak ada hati ke kamu bro. Ini yang bikin segala keperdulianmu cuma diabaikan, bahkan terasa mengganggu baginya. 3. Offer ekspektasi Semakin dalam keinginan, semakin besar juga harapan atau ekspektasi. Kamu yang saat ini sedang patah hati wajib merunut kembali dari awal ceritamu bersama cewek itu bro. Sangat mungkin dia nolak kamu bukan karena pribadimu, tapi memang kamunya yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa dia juga ada rasa ke kamu. 4. Offer ekspektasi membuatmu terpuruk akibat harapan sesaat tanpa logika kuat. Ingat bro, cinta itu tentang proses dan teknik, bukan firasat. Itu tiga hal yang offer darimu sampai berujung patah hati. Untukmu yang sedang dilanda, renungkan ulang poin tadi ya bro. 5. Offer perhatian, offer keperdulian, dan offer ekspektasi. Sementara buatmu yang sedang dekat dengan seorang cewek, ingat tiga hal itu agar mencegah patah hati, apalagi kalau cewek itu cuma manfaatin kebaikanmu bro. Penutup, patah hati sampai ngaruh ke keseharianmu itu berarti racun. Cegah dan hentikan sebelum tambah parah bro. Terima kasih sudah menyimak, kirim juga ke teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa.